Halo lagi, jumpa lagi dengan Pak Sabar ya Selamat jumpa semuanya Pak Sabar hari ini akan membuat terawangan tentang Master Chef Putri Renata ya Bagaimana kira-kira nasib dan karir Master Chef ini Putri Renata Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Kalian yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar Diambilkan ke tar-tar Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik Lebih hati-hati introspeksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seorang tidak akan berubah Kalau seorang itu tidak mau berubahnya Bagaimana nasib Karir Chef Renata Ini putri Renata Lahir 17 Maret 94 Usianya 26 tahun ya Cukup matang lah Kalau dia dari tanggal lahirnya 17 Maret bintangnya Pisces Pisces itu simbolnya ikan Sisi kemanusiaannya besar Penuh cinta Praktis dan sensitif Sebenarnya Putri Renata Kalau dia dari bintang Pisces Dia itu orangnya sensitif Dia mudah tersinggungan Hati-hati Kalau kalian punya teman Pisces Kalian jaga perasaan dia baik-baik Dia senang kenyamanan Dia tidak mau diusik Dan dia tidak mau mengusik Dia cenderung seperti Apa ya Sebenarnya Lebih berpikir untuk Hidup nyaman saja lah Kalau dia dari Tanggal bulan tahun 17 Maret 94 Wetonnya itu Kemis Kliwon Kemis 8 Kliwon 8 16 Karakter 16 itu Biasanya Pandai bergaul Sedikit urakan Sederhana Suka membantah Itu tidak ada yang jelek Tidak ada yang buruk Suka membantah Biasanya dia tanda-tanda Orang berpikir Kemis Kliwon itu Biasanya Karakternya Orangnya sangat penyabar Dia sangat telaten Dia kalau jadi pekerja itu Dia pekerja tekun Makanya dia cocoknya Tidak bisa Untuk mandiri Sebenarnya dia cocoknya Kerja di Satu tim Di bawah naungan Orang lain ya Dan dia penyabar Dia bisa menjadi Tulang punggung keluarga Sekali lagi Yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Yang mau konsultasi Silahkan WA di nomor Di bawah ini ya Bagaimana Kalau dari Kartu Tarot Ini ada Tenobon 10 tongkat Seorang membawa 10 tongkat Menaiki tangga istana Hampir selesai Ini simbol-simbol Karirnya akan Semakin menanjak Digambarkan sini Akan ada Keselesaian karirnya Membawa 10 tongkat Menaiki tangga istana Hampir selesai Ini digambarkan Karir-karir yang akan Menanjak Tapi ini pesan Hati-hati Istana ini Seperti terbuat Di atas jurang Jadi ini juga Beresiko Harus kuat-kuat Membuat Pertahanan ya Untuk Oxford Digambarkan seseorang Sedang tutup mata Tutup telinga Dia membawa Pedang Membawa peso Ini artinya Putri Rati Orangnya tajam pikirannya Orangnya halus Dia sangat Sensitive Dengan Pemikirannya Ini ada The Hick Pretus Ini hampir Sama dengan Kartu kedua Putri Sef ini Kalau dia Sedang punya masalah Dia cenderung Tidak mau cerita Ke orang Dia cenderung Lebih tekun Ke beribadah Dan ini Pesan-pesan Tersirat Dua kartu ini To Oxford Dengan The Hick Pretus Ini digambarkan Andekan memberi saran Ini Pak Sabar Menyarankan Untuk Putri Sef ini Lebih dekat Dengan Tuhan Yang Maisa Banyak beribadah Banyak berdoa Begitu Terapangan Pak Sabar Tentang Seprenata Semoga Bisa untuk Hiburan kalian semua Sekali lagi Yang belum subscribe Tolong di subscribe Channel Pak Sabar Biar Pak Sabar Channelnya berkembang Biar Pak Sabar Semangat membuat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa Konsultasi online Silahkan chatting Di nomor Pak Sabar 0822 2179 9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Nah, yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia terus mencintai Atau ada danis yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Perihidaman lain Mencintai idaman lain Nanti sama Pak Sabar Diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Terus berisi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak mau berubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu Semangat selalu Optimis selalu